Indomaret Jalan R.E. Marte Dinata, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Senin dini hari, disatroni pencuri yang masuk ke toko dengan cara menjebol dinding belakang. Salah satu karyawan Indomaret ketika dikonfirmasi Nur City membenarkan kejadian tersebut. Diketahui saat karyawan datang membuka toko melihat barang sudah berantakan, kemudian menyelusuri areal toko dan mendapati dinding bagian belakang sudah jebol. Ditambahkan Nur City, barang yang digasak pencuri ini cukup beragam. Mulai dari rokok, beras, susu box, kaos, hingga racun nyamuk. Ditaksir kerugian mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Masuk lewat mana, Pak Pak Pak? Di belakang. Oh, ini pernah dulu dijebol ya dindingnya? Pernah. Ini dijebol lagi? Iya, dari atas. Kalau dulu dari atas kan? Iya, kalau dulu dari atas. Sekarang? Sekarang dari dinding, sebelah kiri situ. Pencurian di toko ini dikatakan Siti bukan pertama kalinya, karena sebelumnya hal serupa juga sudah pernah terjadi. Ditambahkan Siti dari rekaman CCTV yang sudah diserahkan ke polisi, pelaku diduga berjumlah dua orang dan sudah dilaporkan ke Polsek Kampung Melayu. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.